Assalamualaikum apa kabar semua kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi di tangan saya sekarang ada Amazfit GTR 3 yang saya jadikan daily driver ya selama kemarin saya mudik dan Alhamdulillah ternyata daya tahan baterainya sangat memuaskan sih padahal saya selalu menggunakan always on display dan juga selalu terhubung ke smartphone hampir salah sebut smartwatch oke di video ini saya mau ngasih tau ya beberapa aplikasi yang bisa dijadikan alternatif kalau kita sedikit bosen lah dengan tampilan watch page yang disediakan oleh aplikasi Zep ya di Amazfit dan kalau kamu udah follow instagram saya pasti tau lah beberapa hari kemarin saya pernah post ya IG story beberapa watch page yang jadi andalan saya selama liburan diantaranya ini ya ini adalah tampilan watch page yang gak bakal kamu temukan di aplikasi Zep ini saya suka kenapa karena antara dial dan juga AOD nya sama persis gak ada yang berubah ini untuk AOD nya seperti ini kemudian untuk dial hidupnya juga sama seperti ini bahkan ketika masuk ke tampilan AOD dia detiknya juga tetap hidup ya kan biasanya kalau dari tampilan dial ke always on display itu biasanya dikurangin lah supaya awet baterenya yang nyala cuma bagian yang besarnya aja tapi ini semuanya kemudian ini dia watch page yang kedua yang paling saya suka juga ya ini dia Montblank ya dan ini juga saya suka karena AOD nya hampir sama persis dengan dial aslinya perbedaannya hanya di bagian jarum detiknya aja nih ini cakep banget sih dan ini selalu saya pakai ya baterenya awet by the way udah saya bikin ya postingan di youtube komunitas yang ketiga ini watch page yang saya suka dari aplikasi yang akan saya bahas nanti ini saya suka karena simple ya kemudian ya lumayan kekinian tampilannya tapi sayang sekali untuk watch page yang ini tuh tidak ada tampilan AOD nya jadi kalau udah habis waktunya ya udah ngeblank aja gitu dia hitam yang selanjutnya adalah watch page yang ini saya juga suka ya tapi jarang saya pakai karena nggak ada AOD nya juga nih tapi ini cakep sih tuh dia ngeblank kalau lagi nggak pengen pakai AOD pakai ini cakep kemudian yang terakhir ini ini ada branding Strava nya dan ini ada AOD nya meskipun untuk AOD nya tidak selengkap yang dua yang pertama ya tapi lumayan lah ini dia tampilan AOD nya oke langsung aja kita ke aplikasinya silahkan buka playstore ya kemudian di kolom pencarian tinggal ketikan aja ya disini watch page gtr3 sebenarnya amazfit yang lain juga bisa ya tapi disini yang saya contohkan adalah amazfit gtr3 nya aja ini dia saya pilih yang ini ya ada beberapa pilihan sih tapi yang saya pakai yang ini by rokes gridep itulah silahkan dibaca kita install aja setelah proses instalasi selesai tinggal kita buka kemudian izinkan akses storage ya disini silahkan got it aja dan disini sepastinya sesuaikan dengan smartwatch yang kita pakai ada gtr3 pro atau gtr3 karena saya pakai gtr3 ya pilihan ini to play loading nah ini dia beberapa watch page yang tersedia ada banyak sekali ya silahkan disini dipilih aja watch page yang sesuai dengan selera dan disini yang saya suka itu ada beberapa tampilan dial yang bermerek ya seperti tadi ya mode blank kemudian adidas disini juga ada kalau kita misalkan bingung di bagian atas disini ada all categories ya disini bisa disesuaikan dengan kategorinya apa aja silahkan dipilih oh iya sebelum menginstall perhatikan juga bahasa watch page nya ya karena gak semuanya bahasa inggris disini ada itali ada rusia ada spanyol dan yang lain-lain disini saya kasih contoh satu aja yang berbahasa inggris ya contohnya yang ini kita klik kemudian disini silahkan klik aja bagian install kemudian silahkan beri akses silahkan pilih folder untuk penyimpanan storage nya ya silahkan karena saya mau simpan disini di android data silahkan klik aja disini gunakan folder ini izinkan setelah selesai setelah selesai silahkan klik bagian install setelah itu akan ada peringatan mana watch page yang harus kita install di aplikasi Zep perhatikan baik-baik nama watch page nya itu yang harus kita cari ya kalau udah selesai tinggal klik aja maka akan otomatis masuk ke aplikasi Zep setelah itu silahkan install watch page yang tadi disebutkan nama watch page nya disini gampang banget sih kita tinggal sinkronisasi aja kalau udah tersinkronisasi maka otomatis watch page nya akan terinstall di smartwatch kita gampang banget kan dan yang lebih menyenangkan lagi ini tidak diganti-ganti jadi kalau kita mau install sebanyak mungkin bisa ya selama storage smartwatch nya masih mampu untuk menampung yap itu dia sharing saya ya aplikasi pihak ketiga watch page untuk Amazfit GTR 3 kalau ternyata kalian punya aplikasi lain yang lebih mantep yang lebih lengkap watch page nya yang lebih cakep-cakep silahkan share ya di kolom komentar tulis biar kita sama-sama tahu sama-sama lebih puas dengan Amazfit GTR 3 ini terima kasih bagi udah nonton video ini sampai selesai Rizal Fuzi pamit Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video